Kalau boleh tahu mas, salah satu karya mas yang paling impactful ke karir dan apa mas? Ya... Ada nggak karya yang benar-benar kuasa? Saya itu hampir setiap karya itu melewati sesuatu yang... Itu yang mungkin menjadi... Buat saya menjadi nilai yang... Entah orang lain akan merespon, oh ini jelek atau apa... Udah nggak peduli di situnya? Nggak peduli aku udah dapet sesuatu dari prosesnya kok gitu ya... Yo, welcome back di Art Corridor Di mana kita manggil seniman-seniman dan para pekerja seni semuanya yang gokil-gokil Hari ini gara-gara lo banyak yang nanya tentang abstrak, gue datengin Kebetulan kita kedatangan tamu yang melintang, namanya Mas Gogor Purwoko Ini adalah salah satu ahli abstrak kita Selamat datang Mas... Apakah... Datang... Waduh... Senang ya kita ketemu lagi Ketemu lagi nih kita akhirnya Alhamdulillah Gimana nih? Kemarin udah sempet kita ketemu berapa kali sama Mas Gogor? Berapa kali di tempat Mas Taci Iya... Sama di tempat Bang Epol juga ya... Iya... Di Killau Studio Mas... Cerita dong nih... Gimana sih kehidupan... Kok bisanya dari... Tadinya teknik sipil bisa jadi seniman tuh gimana ceritanya Mas? Iya... Makasih... Ini... Apa... Sebenernya... Kan kita itu sebenernya dari kecil seneng ngambar Oke... Nyoret-nyoret dinding Dan... Apa... Ada hal-hal imajinasi... Imajinasi bebas gitu yang ada di kepala kita Terasa ya pernah Pernah... Iya... Memang kita bebas banget gitu Mengekspresi Kak Udah vandalism dari kecil berarti deh Satu hal yang menarik Saya pernah di... Dijak... Karena suka nyoret dinding Diajak ke... Tetangga yang guru... Menggambar... Sama ini... Oke... Dan waktu itu... Wok... Saya dipanggil Wowo Wok kamu bikin gambar itu waktu itu... SD lah... SD kelas 1 atau kedua Dan... Atau 4 tahun sorry... Itu masih 4 tahun sebelum sekolah Anjib... 4 tahun udah mulai... Wah mantep... Dan waktu itu... Disuruh... Apa... Guru itu... Untuk gambar di papan tulis dirumahnya Pok kamu bikin... Gambar di sini... Daripada nyoret-nyoret... Kamu belajar di sini... Saya... Saya bingung sebenarnya... Tiba-tiba... Secara spontan saya membuat garis diagonal... Selesai... Udah... Saya berhenti... Waduh... Dan... Ehm... Waktu ditanya... Udah selesai... Udah... Gak berapa... Itu anak lagi main layang-layang... Ajib... Saya juga... Gak ngeh dalam arti... Kesadaran atau tidak waktu itu... Ajib... Sepontan... Sepontan itu kayak... Ceritanya... Wayang dari sebelah tuh... Mantep... Abstrak dari pengertian... Yang mungkin dasar setiap kita... Anak-anak tuh suka nyoret-nyoret... Dan... Belakangan... Pengetahuan kita bertambah kan... Keinginan tahu kita akan bertambah... Sering waktu... Tapi berarti berkat orang tua juga dong mas... Dari awal berarti... Ibu udah menyupport di situ dong... Artinya... Ada momen... Dimana kita bisa... Dapetin... Peristiwa itu kan... Iya... Tetapi... Waktu itu kan memang... Kita tuh masih... Masih suka... Berteman... Kepengaruh teman-teman yang suka... Satu... Kelompok-kelompok yang... Waktu itu... Akhirnya... Milih ke... Teknik itu pun... Dari sisi... Apa... Saya pingin ke seni... Teman... Gak tau ya... Gak tau ya... Mungkin gak populer... Untuk... Jurusan... Bisa menjadikan lebih banyak pulus kayak... Kalau di... Teknik pembangunan building kan... Mungkin seperti itulah... Umum ya... Iya... Tetapi... Akhirnya memang... Sejalan waktu saya belajar terus... Gitu... Tapi kan berarti kan di... Teknik sipil ya berarti Mas... Itu kan belajar juga masalah garis... Apa segala macem... Ada-ada... Persenggolan dengan seni dong... Harusnya... Iya... Jadi... Memang bener... Itu terjadi... Garis ruang... Dan... Apa... Isi dari ruang... Perspektif... Dan sebagainya... Itu... Merupakan... Basic... Yang sampai hari ini di abstrak pun... Berarti tetap digunakan... Tapi uniknya... Yang saya... Saya agak kaget itu... Dari garis... Kan itu berarti kan... Persis semua... Dengan hitungan yang tepat... Segala macem... Kok bisa dilalah... Nyampe ke abstrak... Yang bener-bener... Kebebasan itu... Dikeluarkan semua di situ kan mas? Iya... Gimana tuh? Ya... Apa ya... Jadi... Memang... Kita merespon... Merespon... Ketertarikan kita... Jadi... Saat kita tertarik... Dan intensitas kita terhadap... Objek... Atau sesuatu yang... Mungkin akan kita lakukan itu... Terus menerus... Intensitas kita tinggi... Dan keinginan tahu kan... Kita juga berkembang... Itu terus... Mengarah pada... Apa... Perjumpaan-perjumpaan kan? Iya... Akhirnya... Ya... Sampai... Eee... Fase ini... Ada... Ada... Pengalaman-pengalaman yang terus... Terjadi gitu... Ini by the way... Di belakang tuh... Karya-karyanya juga... Kalau mau ngeliat di mas Gogor... Ini karyanya ada di belakang... Ini... Garisnya hampir gak ada di sini mas? Iya... Jadi ini... Secara teknis saya melipat... Jadi... Jadi dua... Apa... Dua arah... Jadi satu arah... Kanan-kiri saya lipat... Atas-bawah saya lipat... Dan proses itu berulang-ulang sampai membentuk... Jadi... Seperti butterfly ya... Teksturnya pun itu dari... Dari... Jatuhnya tidak sengajaan dong mas... Berarti... Iya... Tanpa di... Di... Apa namanya... Di... Emang diarahkan berarti mas... Apa ada tetap arahan... Jadi... Secara otomatis... Kita itu sebenarnya punya pengalaman... Repetisi ya... Pengulangan... Karena intensitas tadi... Betul... Dan... Ketertarikan kita terhadap... Objek ini... Sehingga... Akan... Akan pengalaman itu gak... Membuat kita khawatir tentang bentuknya... Jadi nanti... Memang kalau... Beda... Lo lihat aja nih... Kalau mas... Gogor yang bikin dia lipat aja... Jadi dia begini... Coba kalau yang lipat gimana jadinya... Nah... Banyak banget di pertanyaan mas... Yang saya dapetin dan... Kebetulan nih... Alhamdulillah dapet... Ketemu tamunya abstrak... Salah satu yang paling banyak ditanya itu... Abstrak itu... Dia harus punya basic... Menggambar apa enggak sih mas? Ya... Ada pengalaman yang menarik... Sejak anak-anaknya kita... Ada bebas mencoret... Mencoret itu sebenarnya... Bahan baku... Ketertarikan kita terhadap... Mendokumentasikan ingatan... Bukan ingatan... Apa... Memori... Estetik gitu... Memori artistik kita... Kata kunci artistik sang seniman juga kan itu mas... Jadinya... Itu jadi... Jadi sesuatu... Apa... Hanya karena setelah kita sekolah... Kita diajarin bentuk kan... Kita... Nah... Bentuk ini kayak gini... Iya... Mau... Itu... Lebih kepada pengamahan akademis sih... Iya... Jadi... Ada tahap-tahapnya... Hmm... Tetapi... Sebenarnya secara... Secara natural... Itu kita punya satu... Apa... Kemampuan atau keinginan atau kehendak yang... Mengekspresikan itu gitu... Tapi gak bukan arti... Kan... Kalau mas bilang begitu... Apakah artinya... Abstrak nih... Ngawur-ngawuran aja... Asal kita udah pernah ngerasain... Terus kita bisa... Jadikan sesuatu karya... Apa untuk menjadi satu karya yang baik itu... Butuh pengalaman dan... Study yang cukup kuat di dalamnya? Ya... Saya pikir... Pasti harus ada latar belakang... Misalkan kita... Menghendaki sesuatu yang... Mau kita tuju... Pasti kita gak... Gak main... Kita harus melakukan itu... Karena ada potang jawaban secara... Apa ya... Komunikasi... Dan sebagainya... Dan itu... Memang... Semakin... Apa ya... Semakin kita... Merasakan itu... Mempunyai... Satu... Proses... Tidak hanya kenyamanan... Tapi tantangan... Itu kita harus belajar terus... Dan memang... Saya pikir... Abstrak... Tidak... Tidak asal kita coret sih... Jadi bukan asal... Jiprat-jiprat-jiprat... Jadi abstrak... Enggak... Ada konsep berarti mas... Ya... Itu bisa dirosok... Dirasakan... Bisa dirasakan... Saat... Karya itu... Punya satu... Apa ya... Gerg... Atau... Gerget saat melihatnya itu... Iya... Yang... Yang hanya... Mungkin... Hanya... Aku akan membuat sensasi aja... Atau apa... Gitu... Akan beda... Jadi... Ada secara estetikanya... Sama... Gerget ini beda ya mas... Apakah harus... Apakah bersambungan... Antara estetika dan greget... Gitu... Kayak saat... Ngelihat karya itu... Dalam... Begitu banyak itu... Sebenarnya kita... Seimbang... Keseimbangan itu merupakan... Hal yang... Apa ya... Yang... Kayak... Terap tangga gitu... Antara gagasan... Sama... Apa yang dilakukan... Itu kan selalu harus... Ada dalam sisi yang... Progres ya... Ada sesuatu yang harus... Dilalui... Artinya... Kita tuh... Saat kita melakukan... Itu kadang-kadang... Kita juga dikasih... Sesuatu... Gift... Yang kita juga sebenarnya... Ini... Dan itu tidak setiap... Setiap... Momentum kita dapat... Dan gift ini... Tuh... Kita dapat coretan... Yang... Menarik ini... Itu gak akan terjadi... Saat kita gak melakukan tuh... Wah... Kalau kata orang Arab... Tiba... Ana urid... Wa antat urid... Walakin Allah... Yaf'aliman yurid... Gue ngerakuin sesuatu... Eh... Gue punya keinginan... Lo punya keinginan... Tapi keinginan Tuhan yang bakal jadi... Ya... Itu dia... Dan itu misteri yang seringkali... Apa ya... Itu yang akhirnya kita... Mempunyai perjalanan pemahaman spiritual... Iya... Dan... Itu yang meyakinkan kita... Kenapa... Ini... Ini sesuatu ini... Ini sesuatu... Dan itu dimulai bukan karena audiens... Tapi saat kita sendiri sebagai seniman... Meyakini itu... Jadi bener-bener... Sakral mas... Ah... Enggak juga... Hahaha... Mengertiannya gini... Iya... Maksudnya kalau ngomongin spiritual... Spiritual... It's something yang sakral sih... Iya... Maksudnya... Ya kind of meditation gak sih... Saat... Mas... Mengelakukan itu... Apakah itu sebuah bentuk meditasi juga... Atau gimana... Atau cuman oret-oretae... Iya... Ehm... Ada semacam manifestasi... Gitu... Dari... Segenap apa yang kita rasakan... Hmm... Dan... Ehm... Pengalaman-pengalaman yang... Bacaan yang kita lakukan... Hmm... Alam semesta... Itu... Saat kita ngelihat bintang nih... Hmm... Yang kira-kira... Seperti ngaca gitu... Iya... Abstrak gitu... Tidak... Tidak bisa kita lihat sebagai sebuah... Apa... Pattern... Tapi ternyata... Ada polanya... Ada... Mungkin juga pergeseran... Seper sekian ribu... Atau... Sesuatu yang gak bisa dihitung pun... Kalau meleset dikit... Udah... Gak tahu... Jadi berantakan... Pasti... Artinya matematikanya ada... Dan... Ternyata ada hitungannya tuh... Sya Allah... Dan maksudnya... Ber-pattern ya... Maksudnya kayak... Dan itu... Pattern pun menjadi satu... Pekegunaan juga... Nelayan bisa melihat... Arah angin dari pattern itu segala macem... Emang bener-bener... Iya... Jadi penanda... Penanda kan... Ini tanda sebenernya... Hahaha... Jadi kekaryaan ini bisa jadi tanda juga berarti ya... Iya... Makanya tadi ada satu... Bentuk-bentuk abstrak tentunya... Yang secara... Kita bisa... Ketahui ya... Lewat... Beberapa hal... Formalis... Simbolis... Dan ekspresi... Ekspresionisme... Apa tuh mas... Ada formalis... Simbolis... Sama ekspresi... Iya... Itu bedanya apa tuh... Kalau... Jadi... Gak semua abstrak nih sama berarti ya... Hahaha... Ya... Sebenernya... Kalau saya nyampur-nyampur... Semuanya saya pakai... Hahaha... Apa aja... Antara simbolis... Formalis... Sama... Ekspresionis... Gitu... Iya... Saya sebenernya... Praktisi bukan... Orang yang berteori sih sebenernya... Iya... Cuman... Memang ini pendekatan yang... Dalam arti bentuk gitu... Iya... Artinya formalis itu lebih ke formal... Segeometris... Dan karis dan sebagainya... Seperti yang kayak... Ini berarti ini mas... Ada... Tapi juga ada... 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 Simbolisnya juga ada... Ekspresinya juga ada... Ekspresinya juga ada... Ekspresinya ini kayak... Seperti bercakan... Potongan yang di belakang... Iya... Yang saya lihat bahwa... Tubuh ini organis... Hmm... Tetapi ada spirit juga... Jadi... Ada... Ada... Dua hal yang selalu menjadi... Ehm... Yang menurut saya menarik gitu... Iya... Tubuh... Leonardo da Vinci punya simbol... Apa... Tubuh manusia... Gitu... Itu kepala... Tangan... Kaki... Badan... Segala sesuatu yang gak nampak di dalam... Ehm... Tetapi juga... Ada sesuatu yang... Spirit... Ehm... Yang gak bisa... Dipisahkan... Diceritakan... Ehm... Artinya... Dalam bentuk form... Ehm... Karya pun... Kita seringkali melihat... Kecendrungan-kecendrungan yang sama... Ada... Ada form... Ehm... Ada... Sesuatu intuitif... Gitu... Intuisi... Yang terjadi... Secara... Dan itu seringkali terjadi... Dan itu... Seperti... Aduh... Gak bisa diulang... Iya... Dan itu yang saya bilang given... Iya... Yang saya rasakan ya... Maksudnya... Oh ini sesuatu yang... Ehm... Terjadi karena lukisan ini mungkin... Menghendaki atau... Sesuatu di luar saya yang menghendaki ini... Terjadi... Gitu... Tapi itu pun juga terjadi... Kayaknya dari pengalaman saya pun juga... Terjadi loh... Gak harus di abstrak pun lumayan... Betul... Terjadi... Lukisan ini ngasih tau kita kayak... Iya... Ini kurang sabet dikit gitu... Kayak... Iya... Dan itu... Yang saya rasa... Saat kita merespon... Betul... Merespon... Ada komunikasi... Antara karya dan kita sebagai... Orang yang mengerjakan itu ya... Ada satu dialog gitu loh... Entah apalah istilahnya... Kayak... Kita kayak... Habis ini apa... Jadi itu kayak motoris kita secara otomatis... Karena kita intens... Itu terjadi... Nah... Kalau... Kalau... Saya misalkan kayak bikin karya tuh mas... Pasti kan ada konsep dasar... Kalau... Abstrak ini kan bener-bener... Abstrak... Gimana sih kayak... Ap... Gimana itu... Apakah ada konsep dasar... Apakah udah ngobrol langsung sama kanvas aja dari awal? Waktu kita berkonsep pun... Kita nggak tahu loh... Bener... Nggak kelihatan... Ujungnya nggak kelihatan... Tapi seenggak-enggaknya... Iya... Ada... Waktu kita ngomongin konsep ya... Kita kan bikin di draft... Iya... Di... Apa... Kertas gitu ya... Iya... Itu pun kita kan mulai dari kosong... Iya... Artinya... Proses dari konsep pun... Sebenernya otomatisem terjadi... Ah telah... Ajib... Iya... Dari konsep dasar aja... Otomatisem udah terjadi sebenernya... Iya kan... Kan kita nggak notice aja... Nggak notice... Seolah-olah kita ngelihat bahwa konsep itu... Eee... Terpisah... Padahal sebenernya... Prosesnya... Runtun... Betul... Nah... Setelah kita masuk ke... Ke media yang lebih lagi... Bisa jadi... Berubah... Ngobrol lagi itu sama kan Pak... Iya... Bisa berubah lagi kan... Ternyata... Sketch saya yang saya buat... Malah biasanya... Kebanyakan... Berubah... Setelah... Tetapi... Sebagai stimulan... Untuk melakukan karya... Kita harus ada proses-proses itu... Tetapi... Saya memang ada... Proses dimana... Saya sama sekali... Nggak... Nggak ngelakukan seperti yang tadi... Yang... Yang lipatan itu... Saya nggak ngerti... Nggak ngerti... Konsep yang mau... Sketch saya... Yang mau saya... Tetapi... Ada sesuatu yang nge-drive... Dapatnya dari mana... Mas... Keberanian itu... Keberan... Untuk melakukan... Relatable sih... Kalau keberanian... Emang... Penghancuran... Nggak harus penghancuran juga ya... Enggak... Nggak harus penghancuran... Tapi keberanian dalam... Memulai... Iya... Karena dorongan kreativitas itu... Adalah keberanian menurut saya... Kalau... Kita stuck ya... Coba melakukan aja... Selangkah demi selangkah ya... Iya... Dan kita akan semacam... Di... Stimulan sih kita... Saat kita melakukan itu... Terjadi... Banyak juga tuh yang... Banyak tuh yang nanya mas... Gimana mau mulai berkarya... Kayaknya ini salah satu jawabannya ya... Iya... Bisa disebut... Maksudnya... Kadang kalau kita cuma mikir doang... Stuck di otak doang akhirnya ujungnya... Malah nggak jadi apa-apa kan... Dan... Apa ya... Kita tuh nggak akan berhenti di satu... Satu... Apa ya... Fase tertentu gitu... Jadi... Selalu ada keinginan untuk... Next-nya apa nih... Gitu... Dengan pengalaman kita sebenarnya... Misalkan... Bentah kesemestaan... Yang serba... Apa... Mulia dan... Axtrak gitu ya... Ternyata... Refleksinya terhadap kita juga ada... Saat kita melihat... Sesuatu yang... Diri kita yang kayak gini ini... Sebenarnya juga banyak sesuatu yang... Misalkan kita... Apa ya... Kita... Kita temukan gitu... Jadi mengenali diri... Mengenali... Tuhan ya... Jadi... Mengenali karyanya juga... Entarnya... Dan... Dan... Apa... Itu kan... Proses yang kita butuhkan sebenarnya... Sebagai... Pribadi loh... Nggak ngomongin masalah senimanya... Udah bukan berkarya lagi nih ngomongin ya mas... Udah... Lebih ke... Kejiwaan udah ini... Kebutuhan... Sesuatu yang dibutuhkan dalam arti... Secara... Seseorang itu... Gitu... Dan... Kebutuhan orang... Apa... Si seniman itu adalah reflection dari karya nggak sih mas... Bisa jadi... Refleksi dari... Karya... Artinya... Karya itu ada refleksi dari diri... Dari senimannya... Ada juga... Tetapi juga... Itu kan bebas pilihan kan... Iya... Kan kita ngobrolin dari tadi... Arahnya ke situ masalahnya... Iya... Tetapi ada juga yang memang merespon dari luar... Nah... Kalau... Menarik nih... Ide... Itu berarti ada yang dari respon dari luar... Iya... Ada yang dari diri... Iya... Kalau abstrak... Saya rasa... Lebih pada... Ehm... Bisa jadi luar ya... Ha... Bisa dari... Dalam... Tapi... Kalau saya lebih pak ke arah... Dari posisi luar... Kedalam... Tapi... Apa ya... Kayak... Kayak... Dua hal yang saling terjadi... Maksudnya... Kayak lingkaran nih... Ada batas lingkaran... Ha... Anggaplah atmosfer ya... Ha... Kita bisa ke... Kedalam... Bisa keluar nih... Oke... Jadi... Apa... Kayak... Ya tadi... Ya tadi... In between... Jadi kayak... Bener-bener... Menarik ya mas... Iya... Dan... Saat kita di posisi atmosfer tuh... Kontrolnya lebih gede... Kita harus ada aturan... Ehm... Bentuk dan sebagainya... Tapi... Semakin kita ke dalam itu... Atau rasa... Rasa yang... Ekspresi yang kita... Tumpahkan tuh lebih... Lebih... Natural... Natural dan... Lebih apa ya... Karena kan kalau... Pada... Referensi... Referensi... Ingatan-ikatan kita yang... Ehm... Interpretasi... Interpretasi within gitu... Iya... Karena kan kayak... Kalau kita mau... Ngegambarin yang di luar... Kita kan harus... Seenggak-enggaknya... Menyerap itu... Masih... Harus ada gambar di luarnya... Harus relatable dengan karya itu kan... Iya... Tapi saat dari jiwa kan... Sudah emang jiwa kita yang gambar... Dan itu menanda... Kelihatan... 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 Mencirikan... Siapa... Atau... Ehm... Mungkin... Karya-karya abstrak... Bisa kelihatan... Ini... Karyanya... Polok... Ini karyanya... Nuwarte... Eh sorry... Karyanya... Ehm... Bisa kelihatan kan... Emang... Itu... Jiwa yang masing-masing beda-beda ya... Bisa... Bisa kelihatan... Nah... Kalau ngomong begitu mas... Bisa gak sih kelihatan... Karya abstrak nih... Gimana sih... Kalau buat yang... Awam... Ngeliat... Ini karya bagus... Ini karya enggak... Maksudnya... Oh ini karya... Valuable... Ini karya gak valuable... Apa sih yang biasanya jadi benchmarknya itu? Biasanya... Biasanya pengalaman melihat ya... Kalo misalkan pengalaman melihat itu... Cukup sering gitu... Itu bisa ngerasakan antara... Karya yang memang... Ehm... Ada... Ada rosol yang kuat gitu ya... Atau mungkin... Ehm... Ada... Pengalaman yang sama... Antara pelukisnya... Sama audiensnya... Kalo audiensnya... Itu juga punya pengalaman yang terikat... Ehm... Kuat dengan... Si seniman... Seniman... Artinya karya-karyanya... Itu juga bisa loh... Relate... Jadi... Karena... Ini abstrak nih... Apalagi ngomongin tadi... Rosso... Rosso tuh kan gak ada benchmarknya... Iki rosonnya enak... Ya mungkin buat saya rasanya enak... Belum tentu buat orang lain enak kan... Ehm... Ada... Ada benchmarknya gak ada... Ada mungkin secara... Secara gampang... Supaya orang... Teman-teman juga bisa ngerti... Iya... Itu... Ada knowledge-nya gitu... Dari... Dari... Saat kita ngelihat... Atau... Kita dapat... Pengetahuan dari... Apa yang... Ehm... Karya yang... Seniman itu lakukan gitu... Ngasahnya gimana mas? Waduh... Ngasahnya... Ngasahnya kan penting... Maksudnya saat... Ya karena... Alhamdulillah ya mas... Maksudnya... Saya pun juga... Masih jauh dari... Mengerti tentang... Maksudnya karya-karya orang... Tapi ya perlahan... Kayak bisa ngelihat... Oh ini ajib nih disininya... Menarik nih ini... Segala macem... Tapi... Ada gak sih cara ngasah itu... Biar tambah tajam? Seniman juga merasa... Perudiasa... Jadi... Yang melakukannya pun terus diasah... Itu ketajaman sang seniman juga mempengaruhi karyanya? Iya... Itu... Sangat... Berhubungan... Jadi... Saat dia intensitasnya tinggi terhadap... Kediatan... 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 Ketertarikannya... Itu... Terus... Apa... Dia menggali terus... Apa... Menggali terus apa yang dia Dia pengalaman-pengalaman Yang dia alami Itu akan secara Ekspresinya juga ketemu Jadi emang jam Bisa disebut jam terbang Jam terbang semakin Bagusnya mungkin paling Banyakin ngelihat karya orang Mungkin ya mas Mempelajari apa Nah ini juga menarik Mengartikan karya Kayak misalkan ini karya Gimana tuh Mengartikannya tuh gimana mas Ini judulnya in the line Atau dalam satu garis ya Jadi dua ini Dua karya yang berbeda Yang satunya lebih ke formalis Ada geometrik yang cukup kuat Kental sementara yang satu ekspresionis Ini saya Menggabungkan antara Dua style Dalam satu 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 bentuk Yang akhirnya nyatu gitu Menarik Ini sebenarnya dua lingkaran Kayak kacamata gitu Ini kelihatan sih mas Secara Rasanya beda banget Kanan sama kiri Tapi garis itu bisa Menyatukan keduanya ya Iya ini Ini hanya mainan ini aja Dan ini memang pengalaman Apa ya Pengalaman-pengalaman yang Waktu itu kita terjadi Terus ada Inspirasinya dari mana mas Melakukan Saya gak ngerti Gak tahu Saya ngadepin Itu proses Prosesnya ada videonya Dan itu memang Sepontan aja Saya ngejeplak Oh ini ngobrol nih Sama kanvas berarti Jatuhnya ngobrol Sama kanvas Dan saya dikasih tahu Gitu Kayak dikasih tahu Habis ini ini Habis ini Habis ini ini Habis ini ini Dan Kayak Saya tendangin Surprise sendiri Hasil akhirnya Tapi bener loh mas Kadang kita Kalau ngeliat Gak tahu ya Kalau saya ngerasanya mas Udah apalagi Udah lama gak ngeliat karya Kayak kangen tuh Pas ngeliat lagi Jadi kayak Malah kayak Ini mas Udah bukan kayak Kitab si seniman Kita jadi penikmat seninya Ada gapnya Itu nikmat sih Menurut saya Iya Makanya memang Itu yang Akhirnya juga Menstimulan Karya kita selanjutnya Dan pengalaman ini Menambah juga Kata kunci Menambah terus Gitu Wah Ini iya Menarik banget Ini gak Pas Canvas kosong gak Kebayang berarti Enggak Enggak Ini pun Bentuk geometriknya Ini juga Setelah saya kerja Gitu Gini apa Geometriknya gimana Jadi Cari Bingung cari kertas gitu Oh kayak gini deh Coba Atau salah Atau apa Itu ada prosesnya Di Tapi unique loh mas Maksudnya Ini udah Ngobrol di awal Kayaknya mas Kalau enggak Soalnya yang bisa Yang satu Ekspresionis satu Enggak kan Itu harus Ada persiapan juga Dalam Maksudnya Ide dasarnya ini Keluarnya gak bisa Di tengah-tengah Repot Maksudnya Kalau di tengah-tengah Buat Kedatengan itu ide Untuk menjadikan Kalau disini Udah kena ceprat-ceprat Di awal Udah bubar Gubar Iya Keren Nikmat Kadang Kalau melihat karya itu Jadi itu Udah susah Mau dijelasin Kalau ya Begini Iya Jadi Kita merawatnya Berarti Benar banget Kalau dibilang Praktis 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 Itu benar-benar Penting banget Iya Nah Mas Warna itu Kan abstrak Ini Secara Secara karakter Kan gak terlalu kelihatan Apalagi yang seperti ini Warna itu Berbicara Jadi lebih berbicara Banyak dong Di satu sisi Mungkin Iya gak sih Saya kebetulan gak terlalu Konsen ke warna Apa Perspektif Saya lebih Melihat warna itu Dari sisi Estetika Enggak Ada misalkan Matahari Lebih ke warna kuning Terus Sesuatu yang Apa Ada refleksi Ada reflektif Cahaya Seperti itu Bukan sebagai simbolik Enggak Enggak Bukan Tapi ada beberapa seniman Yang menjadikan itu Sebagai simbolik juga kan Warna kan bisa jadi Keyword simbolik kan Ada fase tertentu yang Saya cenderung Melihat warna Tetapi ada juga yang Untuk karya ini Emang lebih kepada Apa Momen saat itu Saya Ngerasakan Oh warna ini Jajah Tapi ada kan Beberapa karya Yang emang Ada Warna itu menjadi simbolik Ada Gimana itu bisa mendapatkan Simbolik dari warna Mas Saya sebenarnya Ataupun dari seni Saya gak 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 Menemukan sesuatu Yang akhirnya menjadi Keputusan saya Oh warna ini apa Saya baca Misalkan kayak Bukunya Kartinsky Dan sebagainya Itu gimana tuh mas Kalau mereka tuh seniman Walaupun Maksudnya seniman yang kayak Maestro-maestro Atau siapa Itu mereka bisa menemukan Warna sebagai simbol Contohnya salah satu Yang saya Kayak royal blue Menjadi satu simbol Keagunan Agunan Waktu itu kalau gak salah Royal blue tuh karena Emang satu royal bluenya Susah mahal juga Itu zaman kan Tapi kan jadi Di satu simbolik Nah itu gimana Mendapatkan Seperti itu Atau gimana sih bacanya Kalau gak Itu lebih kerespon Dari perilaku Atau kondisi Yang ada misalkan Royal blue Waktu itu Agung jubah-jubah raja Dan sebagainya ya Dan Sebenarnya secara Psikologis juga Kita melihat Warna itu juga Merasakan juga Misalkan dia tampil Dalam Dalam Bentuk Visualisasi Kita sebenarnya Ada komunikasi kita Secara intuisi Juga ngerasain Sebenarnya Bisa gitu Misalkan Kayak Kaditski Membagi Warna biru itu Dari sisi tahap Langit Ke bawah dikit Dekat cakrawala Sampai pada Pada Permukaan laut Sampai ke dalam Kedalam 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 Deep blue nya itu Kedalamnya Deep blue sea Itu dia yang membagi Kayak warna Flute Itu di atas Warna biru yang Lebih sky blue Misalnya Terus Kedalam Kemukaan Atau itu Lebih kayak Violin Atau Apa Itu Terus ke dalam Kekselo Deep blue Ultramaline Dan sebagainya Yang Itu bisa Merepresentasikan itu Dan Waktu itu Di apa Concerning Spiritual In art Dia bikin satu Bukunya Di situ Cuman saya Bukan membaca yang bagus Saya hanya Melihat satu Gambaran Dari pertanyaan Warna Karena juga Maksudnya Itu impactful Bukan cuman di Abstraksi Juga di Berbagai jenis Karya lukis Lainnya juga Kan Warna itu Sangat Menjadi satu Kayak Pak Sri Hadi Juga tadi kita ngobrolin juga Mas Kayak gimana dia ngambil Kesunyian yang dalam ya Tetapi ada nilai agungnya Iya Dari Borobudur Itu Itu kan maksudnya Something yang Unique Apakah dengan Saat Itu tidak berbentuk lagi Warna itu menjadi Satu hal yang Jadi Ataupun Komposisi Mungkin Komposisi Komposisi juga Kan ya mas Iya Dan Kemampuan Visualisasikan Dan mengorganize Warna itu Dalam bentuk Komposisi itu juga Kemampuan ya Gampang berarti Asa Ceplek Ceplek Karena Banyak banget Ini yang lucu juga Banyak banget Yang ngomong gini Mas Kok Seni abstrak Itu bisa mahal Padahal tinggal Nyeplek Nyeplek warna Saya juga bisa Iya Cuman Lo coba Kalau emang bisa Lo coba juga Karena It's not easy Tas Maksudnya Butuh waktu ya Mas Untuk menjadi Something yang Indah Punya karya apa Segala macem Itu butuh Iya Kalau harga Atau value Sebenarnya Saya gak Di Posisi Ngerti itu Karena Memang saya Cuma membuat Aja Tetapi Ada Pengalaman Yang lebih Apa ya Lebih Menarik Saat kita Melihat Apa ya Elemen-elemen Dalam proses Mengerjakan karya Abstrak Itu yang Tidak Dimiliki Oleh Banyak 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 Pilihan ini Enggak terlalu Menarik Untuk dilakukan Tetapi Justru Ketertarikan Kenapa Dilakukan Itu menjadi Sesuatu yang Limited Tetapi Enggak ngerti Pasti Ada Kalau Kalau kita Ngomongin Di luar Kita Pasti Ada ukuran Karena Abstrak Juga banyak Yang senang Sangat banyak Maksudnya Iya gak sih Sebagai Seniman abstrak Ini malah Saya harus Nanya K Gimana Collector Abstrak Itu yang Gimana Ada Kriterianya Gak Biasanya Biasanya Lebih Kepada Kalau Ada Ada Yang Kita Ngomproli Tentang Nilai-nilai Yang Yang Memang Pilihan Ini Tidak Tidak Hanya Mencoret Coret Aja Tapi Yang Paling Menarik Adalah Tes Tes Dari Dari Kecenderungan Kecenderungan Yang Menanda Di Masanya Artinya Artinya Karena Sebenarnya Kita Dapat Mendapatkan Satu Nilai-nilai Yang Secara Intuisi Keseimbangan Dalam Beberapa Karya Yang Abstrak Yang Ditampilin Salah satunya Keseimbangan Kayak tadi Keseimbangan Antara Asimetris Walaupun Gak Asimetris Tapi Keseimbangan Bisa Dicapai Mas Ini Kita Ada Sebelum Kayaknya Kita Bakal Ngebahas Beberapa Kakaryanya Cuman Tadi Gue Udah Bikin Story Di Instagram Kita Tanyain Beberapa Ada Pertanyaan Dari Kawan-kawan Biar Saya Bacain Jadi Kalau Ada Yang Penasaran Ini Ada Beberapa Kita Baca Semua Cuman Sebagian Besar Kita Baca KPS 3313 Dari Mana Dapat Ide Untuk Melukis Abstrak Ya Yang Tadi Kita Mempunyai Kecenderungan Untuk Ketertarik Disitu Karena Gak Bisa Dipaksakan Untuk Bisa Tertarik Ke Hal-hal Tertentu Misalkan Kita Hobi Apa Jadi Dari Interest Kemana Dan Memulainya Ide Itu Itu Dari Pengalaman Yang Paling Sederhana Pendapat Kita Dari Sesuatu Yang Memori Kita Terhadap Sesuatu Yang Mau Kita Sampaikan Itu Bisa Jadi Sebenarnya Cara Berkomunikasi Ya Mas Betul Dan Itu Abstrak Itu Salah Satu Bahasa Bahasa Sebelum Ada Berapa Pertanyaan Kita Mau Tanyain Lagi Tapi Kita Lanjutin Dulu Pertanyaan Dari Temen Temen Arnanda Zaki Bang Abstrak Itu Ngikutin Feeling Aja Atau Ada Konsep Ini Secara Cepat Yang Gimana Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Konsep Pun Perlu Feeling Perlu Intuisi Mungkin Ya Jadi Konsep Pun Kita Perlu Intuisi Jadi Integrasi Dari Semuanya Sampai Kita Membuat Karya Itu Mau Kita Langsung Ke Kanvas Maupun Kita Bikin Konsep Itu Perlu Nilai Nilai Yang Sifatnya Intuitif Juga Jadi Pertama Melakukan Saja Melakukan Saja Kita Menemuin Sesuatu Sensasi Atau Sesuatu Yang Menarik Kita Disana Kalau 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 Yang Greget Lanjut 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 Aja Gitu Dan Gak Ada Yang Salah Gak Ada Yang Salah Itu Penting Jadi Berani Mas Kalau Engga Kalau Ada Yang Salah Repot Ini Ada Lagi Baj Chas John Waduh Namanya Susah Warna Warna Di Seni Abstrak Lebih Kesenangan Pribadi Atau Ekspresi Dari Ekspresi Diri Menurut Mas Google Ya Kesenangan Dan Ekspresi Itu Seirasi Sepadan Itu Merupakan Membentuk Juga Bagaimana Kita Merasakan Dan Apa Yang Mau Kita Sampaikan Misalkan Warna Merah Itu Tidak Hanya Marah Tapi Juga Passion Gairah Juga Terus Warna Biru Itu Tidak Hanya Sedih Tetapi Sesuatu Yang Mendalam Jadi Itu Juga Mendorong Kita Untuk Mengekspresikan Sesuatu Yang Mungkin Menjadi Memori Memori Kita Yang Mau Kita Sampai Ini Kalau Boleh Tahu Mas Salah Satu Karya Mas Yang Paling Impactful Ke Karir Dan Apa Mas Ada Nggak Karya Yang Bener-bener Saya 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 Hampir Setiap Setiap Karya Itu Melewati Sesuatu Yang Apa Ya Dapat Gitu Dan Saya Hampir Susah Untuk Mespesifikasikan Mana Yang Paling Tidak Semuanya Anak Soalnya Ya Nggak Tahu Saya Mungkin Apa Ya Saya Ngerasain Sesuatu Apa Ya Berhasil Menyampaikan Itu Menyampaikan Apa Yang Menjadi Kehendak Saya Di Awal Sampai Selesai Jadi Saya pun Menikmati Sebenarnya Saya pun Menikmati Saat Kita Selesai Dan Ya Saya Menikmati Itu Saat Saya Berproses Sebenarnya Saat Saya Nggak Ngemikirin Sesuatu Yang Saya Apa Saya Mau Harapin Apa Saya Melakukan Aja Ketulusan Yang Muncul Dari Proses Itu Dan Itu Yang Mungkin Menjadi Buat Saya Menjadi Nilai Yang Entah Orang Lain Akan Merekspon Oh Ini Jelek Atau Apa Saya Udah Nggak Peduli Disitunya Aku Udah Dapat sesuatu Dari Prosesnya Kok Gitu Udah Kepuasa Udah Kelar Nah Berarti Mas Gugun Mas Gugun Ini Termasuk Mas Ini Termasuk Orang Yang Idealis Kalau Bisa Dibilang Gatau Ya Saya Nggak Ngerti Pertanyaannya Mas Apakah Mas Ini Full On Sebagai Seniman Atau Ada Kegiatan Lain Untuk Kehidupan Sehari Hari Saya Untuk Saat Ini Full Seniman Berarti Seni Itu Bisa Menghidupi Mas Dengan Idealis Mudah Mudahan Dan Saya Juga Nggak Pernah Apa Ya Tentunya Setiap Orang Itu Diberi Sesuatu Yang Khas Sesuatu Dikasih Jalan Yang Khas Rizik Juga Nggak Mungkin Ketukar Juga Jadi Kita Nggak Bisa Meng Komper Sesuatu Dengan Oh Caranya Begini Itu Nggak Bisa Terus Nggak Bisa Saya Nanya Begini Untuk Ini Sebenarnya Mas Jadi Kalau Ada Orang Kawan Kawan Yang Baru Mulai Dia Mau Jadi Seniman Full On Gimana Menurut Mas Ya Salah Satunya Melakukan Dengan Satu Apa Ya Ketulusan Dan Keikhlasan Maksudnya Biar Kalau Misalkan Emang Sesuai Maksudnya Bisa Mendingan Kita Belajar Sama Yang Sudah Melakukan Jadi Nggak Usah Kita Ikutan Nyemplung Kalau Misalkan Ternyata Got Cotok Ada Satu Yang Memendorong Saya Untuk Tidak Tidak Apa Tidak Akhirnya Saya Mempunyai Keyakinan Untuk Melakukan Itu Ada Sesuatu Jadi Ada Proposenya Tidak Tujuannya Sehingga Itu Nggak Menyimpangkan Keragur-keraguan Lagi Jadi Itu Yang Harus Kita Udah Panggilan Jiwa Mas Enggak Secara Serutup Saya Dua Hal Yang Saya Gimana Itu Tubuh ini Terstruktur Benar Tetapi Spirit ini Dalamnya Sudah Spiritnya Ini Harus Ada Dalam Keutuhan Itu Jadi Spirit ini Yang mendorong Kita untuk Melakukan Kalau kita Hanya Terbelenggu Sama Saya Sempat Ingat The Prisoner Of Hope The Prisoner Of Hope Jadi Apa namanya Itu Waktu Penjar Ciputra Bukan Indra Gunawan Pameran Di Tempat Ciputra Pameran Tunggal Tapi Sudah Karya-karya Koleksi Pak Ciputra Ada Ada Ininya Kan Ada Prisoner Of Hope Gak ada Sesuatu Yang Memang Ada Ketulusan Dan Harapan Itu Seperti Setiap Hari Ada Di Sekitar Jadi Kebutuhan Kita Ada Dalam Struktur Tubuh Kita Tetapi Spiritnya Beda Bisa Dirasakan Kata-kata Itu Dengan Keadaan Yang Di Pertanyaan Tadi Benar Antik Antik Mas Kita Lihat Beberapa Karyanya Juga Boleh Dijelaskan Sedikit Ini Karya Apa Ini Tentang Apa 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 Yang Bisa Dijelaskan Dari Karya Ini Rentang Malam Jadi Ini Satu Persepsi Saya Tentang Bintang Bintang Dan Dimana Bintang Bintang Yang Menurut Kita Abstrak Itu Sebenarnya Juga Ada Ukuran Ada Satu Satu Patron Yang Yang Mungkin Apa Ya Ini Milky Way Ini Kayaknya Mas Ya Dengan Ada Guguset Seperti Itu Mungkin Imaginasinya Memang Ada Sedikit Hal Yang Sifatnya Lebih Intim Ya Mungkin Ini Kan Lebih Luas Tapi Intinya Ini Sebuah Sebuah Persepsi Tentang Sebuah Langit Dengan Bintang Bintang Wow So Nice Kalau Malam Itu Ternyata Kita Bisa Melihat Bintang Jadi Di Kegelapan Itu Kita Melihat Sesuatu Ini Juga Ini On Progress Ini Ini On Progress Ini Starting Awalnya Itu Teknik Yang Melipat Tadi Ini Saiz Gede Mas Gede 2 Metre 40 X 150 Wow Saya Pikir Oh Ini Skala Besar Dilipat Itu Wow Elegan Juga On Progress Ini Tanda Tangan Kelar Sebenarnya Saya Dalam Sisi Merasakan Juga Satu Satu Dan Saya Kayaknya Mau Melukis Lagi Udah Gak Bisa Ini Saya Ngerasa Kayak Ude Kelar Ude Simple Banget Kan Gak Semua Harus Simple Mas Nah Ini Pertanyaannya Menarik Juga Kapan Mas Tahu Karya Itu Udah Dan Apalagi Abstrak Yang Kayak Gini Kalau Misalkan Gambar Muka Kan Kita Tahu Misalkan Kalau Ini Kan Bener Ngobrol Total Ada Yang Bilang Bahwa Lukisan Gak Berasal Selesai Sebenarnya Sampai Dia Pindah Ke Kolektor Atau Di Ruang Lain Sampai Udah Nggak Bisa Ditacam Sampai Sentimannya Itu Ngobrol Ngobrol Kita Maksudnya Ada Pengalaman Yang Terus Menerus Yang Yang Saya Tadi Cerita Waktu Kita Masih Anak Anak Empat Tahun Garis Garis Diagonal Momentumnya Saya Berani Mengatakan Itu Selesai Padahal Sebenarnya Kalau Misalkan Kita Mau Gatel Atau Mau Melola Melola Lagi Masih Bisa Ini Enak Baik Ketarik Saya Kedalam Indah Ini Tentang Apa Yang Diceritakan Di Dalam Karya Ini Apakah Emang Bener Bener Ada Ceritanya Enggak Apakah Semua Karya Bercerita Saya Di Seri Ini Lebih Kepada Ingatan Lebih Ingatan Ingatan Memori Estetik Yang Spontan Yang Saya Alami Waktu Kecil Mungkin Dewasa Ingatan Kita Belajar Untuk Melipat Menggambar Dilipatan Itu kan Pernah Waktu Masih Kecil Kita Yang Ada Yang Ditarik Juga Kadang Jadi Bunga Nah Itu kan Pengalaman Estetik Yang Memang Kita Juga Alami Di Masa Kecil Kita Kayaknya Mas Saya Baru Dapat Hari Ilmu Baru Kayaknya Abstrak Ternilai Valuable Kalau Kalau Kita Ketarik Terus Sama Karyanya Kayak Mau Belok Terus Muka Ngeliatin Terus Dan Ada Tiga Hal Yang Mungkin Saya Pernah Dingobrol Ngobrol Dengan Orang Teater Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Disampaikan Lepas Gelaran Satu Pentas Pertama Keunikan Kedua Daya Pesona Ketiga Vibrasi Keunikan Daya Pesona Dan Vibrasi Dan Itu Mungkin Merupakan Bagian Visual Mas Ini Sebenarnya Masih Panjang Lagi Kita Ngobrol By the way Ini Kita Baru Bahas Kulitnya Juga Mas Lo Tau Nggak Sebenarnya Masih Ada Pembahasan Yang Juga Menarik Tentang Gimana Antara Karya Dan Spiritualnya Kita Belum Bahas Banyak Loh Tadi Mas Belum Masuk Insyaallah Kalau Emang Sesuai Loh Pada Senang Komen Yang Banyak Di Sini Juga Pencet Tombol Like Ntar Kita Next One Kalau Mas Juga Berkesediaan Kita Bisa Next One Kita Bahas Tentang Antara Seni Dan Spiritual Dalam Berkaryanya Mas Gimana Jadi Kalian Kalau Bisa Bantuin Dengan Pencet Tombol Like Dan Comment Yang Banyak Jangan Lupa Buat Subscribe Juga Dan Di Description Dan Ini Gue Tulis Di bawah Sini Itu Instagram Mas Gugun Sama Art Corridor Pokoknya Semua Instagram Kita Taruh Di bawah Ini Sama Lo Follow Aja Juga Jadi Kalau Mau Ngeliat Karya Karyanya Bisa Ada Disitu Thank you Terima kasih Ini Masih Panjang Insya Allah Bisa Mampir Mampir Lagi Terima kasih Terima kasih Banyak Mas